Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Tetapi itu, sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur Karena anggur menimbulkan hawa nafsu Tetapi hendaklah, tetapi hendaklah Kamu penuh dengan roh Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain Dalam masmur hidup puji-pujian dan nyanyian rohani Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan Dengan sekenap hati Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu Dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus Kepada Allah dan Bapak kita Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain Di dalam takut akan Kristus Saudara-saudara Demikian pembacaan Antara baptisan roh dan kepenuhan roh Kita akan membahas nanti satu persatu Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu Apa itu pengertian Daripada kepenuhan roh kudus Mengacu kepada apa yang kita baca Tadi di dalam Egesus Pasal yang kelima Khusus di dalam ayat yang ke-18 Di sana dikatakan Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur Karena anggur menimbulkan hawa nafsu Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh Dikatakan di sana Kita harus penuh dengan roh Hendaklah kamu penuh Penuh dengan roh Jadi di sini Kelihatannya Bahwa dipenuhi oleh roh kudus Atau bagaimana kita mendapatkan kepenuhan roh kudus Itu harus diusahakan Saudara-saudara Jadi kita harus berusaha Agar kita bisa dipenuhi oleh roh kudus Nah dengan demikian Maka kepenuhan roh kudus Dapat kita artikan sebagai Bagaimana hidup kita Saudara Dikendalikan Atau dikuasai oleh roh kudus Sehingga Kita hidup takat di hadapan Tuhan Kita hidup suci Hidup melakukan firman Tuhan Hidup penuh dengan sukacita Hidup penuh dengan ucapan syukur Hidup di dalam juga Keberanian Dan semangat untuk memberitakan Injil Dan untuk menghutbahkan firman Tuhan Atau bersaksi bagi nama Tuhan Saudara-saudara Karena tidak semua orang Harus berkotbah Saudara-saudara Jadi Saudara-saudara Orang yang dipenuhi roh kudus Pasti Dikendalikan oleh roh kudus Dikuasai oleh roh kudus Dan akibatnya Dia akan menjadi orang yang penuh dengan sukacita Penuh dengan ucapan syukur Penuh dengan keberanian untuk memberitakan Injil Penuh dengan Apa namanya Semangat Untuk hidup sebagai orang Kristen Saudara-saudara kita akan melihat sekarang Apa perbedaan antara baptisan roh kudus dan Kepenuhan roh kudus Perbedaan yang pertama Itu adalah bahwa baptisan roh kudus Itu terjadi tanpa kita sadari Saudara-saudara Jadi baptisan roh kudus datang tanpa kita sadari Dan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus Sebelum kita percaya Jadi sebelum kita percaya Baptisan roh kudus itu diberikan kepada kita Dan melalui baptisan roh kudus inilah Kemudian roh kudus itu melahir barukan kita Dan menggunakan firman Allah yang diperdengarkan kepada kita Untuk kemudian menimbulkan iman Karena iman timbul dari pendengaran Akan firman Allah Jadi roh kudus yang diberikan kepada kita Di dalam baptisan roh kudus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Sebagai pembaptis dengan roh kudus Dan hal ini kita sudah bahas Dua minggu yang lalu Saudara-saudara Itu kemudian Roh kudus yang diberikan kepada kita Itu kemudian melahir barukan kita Dengan menggunakan firman Allah Yang diperdengarkan kepada kita Dan melalui firman Allah itu Iman kita timbul kepada Yesus Kristus Dan ketika iman kita timbul Melalui iman itu kita dibenarkan Kita diselamatkan oleh Tuhan Saudara-saudara Nah itu baptisan roh Jadi terjadi tanpa kita sadari Tersedangkan kepenuhan roh kudus itu terjadi Secara sadar saudara Karena kepenuhan roh kudus terjadi Saat kita sudah menjadi orang percaya Karena kita sudah menjadi orang percaya Maka kepenuhan roh kudus yang terjadi Dalam kehidupan kita Kita sadari Maka orang Kristen akan sadar Apakah kehidupannya dipenuhi roh atau tidak Apakah kehidupannya itu Penuh dengan dosa Penuh dengan kesiasaan Penuh dengan hal-hal yang Tidak penting Hal-hal duniawi Dan juga Dia sadar sepenuhnya Apakah hidupnya Atau jika hidupnya itu dipenuhi oleh roh Dan dengan demikian Dia hidup di dalam sukacita Tuhan Hidup di dalam kesucian Hidup di dalam ketaatan Hidup di dalam ucapan syukur terus menerus Dan hidup di dalam keberanian Di dalam memberitakan Injil Dan juga Hidup yang tanpa kompromi Saat menyatakan kebenaran firman Allah Saudara-saudara Jadi kepenuhan roh kudus terjadi Ya pada saat kita sudah percaya Dan kita sadar akan hal itu Sedangkan baptisan roh kudus Terjadi sebelum kita percaya Ya karena melalui baptisan roh kudus itulah Dimana roh kudus diberikan kepada kita Lalu kemudian roh kudus menggunakan firman Allah Untuk kemudian Menimbulkan iman dalam Hidup kita Dan melalui iman kita diselamatkan Jadi baptisan roh itu terjadi Sebelum kita percaya Saudara-saudara Jadi ini perbedaan yang pertama Perbedaan yang kedua Saudara-saudara Itu adalah bahwa Baptisan roh kudus Adalah pekerjaan daripada Tuhan Yesus semata Dan tidak menuntut Atau meminta respons Apapun dari kita Saudara-saudara Saya sudah katakan di poin pertama tadi Bahwa Baptisan roh kudus Terjadi tanpa kita sadari Sebelum kita percaya Maka Baptisan roh kudus itu adalah Pekerjaan Tuhan Yesus Tanpa melibatkan respons Apapun Atau reaksi apapun Dari pihak kita Manusia Saudara-saudara Sedangkan kepenuhan roh kudus itu Adalah Tuhan Bertindak Memenuhi kita Tetapi juga menuntut Respons aktif dari kita Tuhan tidak mungkin Memenuhi orang yang hidup Di dalam dosa Tuhan tidak mungkin Memenuhi hidup orang Artinya roh kudus Memenuhi hidup orang Yang hidup di dalam Kesiasiaan Yang hidup di dalam Hal-hal yang Melawan Melawan Alkitab Hidup di dalam dosa Hidup di dalam Kedunia Vian Saudara-saudara Jadi Saudara-saudara Hanya mereka yang Taat kepada Tuhan Yang boleh dipenuhi oleh roh kudus Hanya mereka yang taat Menjalankan Hirman Tuhan Mereka yang setia Mereka yang rela berkorban Untuk melakukan Pekerjaan Pekerjaan yang memuliakan Tuhan Hanya merekalah Yang boleh dipenuhi oleh Roh kudus Jadi Pada intinya Dalam poin kedua ini Baptisan roh kudus itu Dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus Sebagai sang pembaptis Dengan roh kudus Dan tidak melibatkan Respons apapun dari kita Sedangkan Kepenuhan roh kudus Itu adalah Anugerah Tuhan Allah Yang memberikan Kepenuhan roh kudus Kepada kita Tetapi kita Juga Dituntut ya Untuk memberikan Respons yang aktif Artinya kita harus Hidup taat Kita harus hidup Di bawah otoritas Tuhan Hidup sesuai dengan Hirman Tuhan Barulah Kepenuhan roh kudus itu Terjadi Di dalam kehidupan kita Hal yang ketiga Sekarang Saudara Baptisan roh kudus itu Terjadi Satu kali Untuk selama Lamanya Jadi Terjadi Sekali Untuk selama Lamanya Dua minggu yang lalu Saya sudah membahas Mengenai Dua macam aspek Baptisan roh kudus Pertama Secara status Secara legal Itu secara Dejure Itu sudah terjadi Itu sudah terjadi Pada saat Pentakosta Dimana roh kudus Dicurahkan Dan gereja Dari segala Segala abad Segala zaman Dan segala tempat Itu dibaptiskan Di dalam pentakosta Dibaptiskan dengan Roh kudus Tetapi secara Praktis Secara De facto Bagaimana kita Menerima Baptisan itu Itu terjadi Nanti ketika Kita sudah hidup Ketika Tuhan Yesus Kristus Mengirimkan roh kudus Kepada kita Melahir Barukan kita Yang menggunakan Firman Allah Untuk menimbulkan Iman Sehingga kita Menjadi percaya Kepada Kristus Pada saat itulah Terjadi secara De facto Secara faktanya Secara faktual Dalam kehidupan kita Baptisan roh kudus Itu Nah Baptisan roh kudus Itu Baik secara Hukumnya Yang terjadi Pada saat Pentakosta Maupun yang terjadi Secara faktanya Dalam kehidupan kita Masing-masing Itu terjadi Hanya satu kali Tidak bisa Berulang-ulang Dan pembaptisnya Jelas Tuhan Yesus Kristus Dua minggu yang lalu Saya sudah tegaskan Bahwa Pendeta Tidak mempunyai hak Untuk membaptis orang Dengan roh kudus Pendeta yang membaptis Orang Kristen Dengan roh kudus Lalu orang berjatuhan Atau menimbulkan Semacam geja Bermacam-macam Gejala-gejala Atau fenomena-fenomena Yang dianggap Sebagai pekerjaan roh kudus Itu pasti palsu Nah saudara-saudara Jika baptisan roh kudus Terjadi sekali Untuk selama-lamanya Maka kepenuhan roh kudus Itu terjadi Berulang-ulang Di dalam kehidupan kita Saudara-saudara Mungkin Tidak ada Orang Kristen Yang Setiap saat Setiap menit Setiap detik Dipenuhi seterusnya Oleh roh kudus Saudara-saudara Ada kalanya kita lemah Ada kalanya kita Memberontak terhadap Tuhan Ada kalanya kita Jatuh dalam dosa-dosa tertentu Maka di dalam Kondisi semacam ini Tidak mungkin roh kudus Memenuhi kita Tetapi ada kalanya Kita hidup Mau memuliakan Tuhan Kita hidup taat Kita rajin berdoa Rajin membaca Alkitab Rajin melayani Dan penuh semangat Tidak mengkompromikan Kebenaran Pada saat itulah Roh kudus Memenuhi Hidup kita Saudara-saudara Ketika seorang hamba Tuhan Berkotbah saja Saudara-saudara Itu tidak harus Dia dipenuhi Oleh roh kudus Saudara-saudara Dan masih bisa saja Dia berkotbah dengan baik Saudara-saudara Karena memang Dia sudah terbiasa Berkotbah Saudara-saudara Nanti kita akan bahas Lebih dalam mengenai hal ini Saudara-saudara Nah Seorang hamba Tuhan Bisa saja Saya katakan tadi Berkotbah dengan baik Walaupun tidak dipenuhi Oleh roh kudus Saudara-saudara Tetapi memang Alangkah baiknya Setiap Hamba Tuhan yang berkotbah Itu dia berkotbah Di dalam Kepenuhan roh kudus Saudara-saudara Nah saudara-saudara Kepenuhan roh kudus ini Tidak setiap saat Kita alami Itu bisa terjadi Berulang-ulang Saudara-saudara Ada kalanya Kita tidak dipenuhi Ada kalanya Kita dipenuhi Saudara-saudara Jadi sering Tidak dipenuhi Sering juga Dipenuhi Saudara-saudara Dan itu Sangat bergantung juga Bukan saja Pada anugerah Allah Yang 100% Yang terus Mau memenuhi kita Dengan roh kudus Tetapi juga Dengan respons aktif Kita Untuk mau dipenuhi Untuk mau hidup TAH Ketika kita tidak TAH Di saat itulah Roh kudus Tidak memenuhi kita Saudara-saudara Jadi Itu yang ketiga Saudara-saudara Sekarang yang keempat Baptisan roh kudus Saudara-saudara Itu Menyebabkan Orang yang tadi Mati secara rohani Yang tidak Percaya kepada Tuhan Yesus Itu menjadi Percaya Saudara-saudara Saya sudah jelaskan tadi Bagaimana Tuhan Yesus Mengirimkan roh kudus Kepada hidup Di dalam kehidupan Kita masing-masing Lalu kemudian Roh kudus Itulah yang melahir Barukan kita Memberikan Benih hidup rohani Lalu kemudian Juga menggunakan Firman Allah Untuk menimbulkan Iman Di dalam Kehidupan kita Sehingga kita menjadi Percaya kepada Tuhan Yesus Saudara-saudara Dan oleh karena itu Saudara-saudara Maka Akibat daripada Baptisan roh kudus Itu adalah Bahwa orang yang Belum percaya Menjadi percaya Sedangkan akibat Daripada Kepenuhan roh kudus Itu adalah Bahwa Orang itu Menjadi Hidup Suci Mulutnya penuh Dan ucapan syukur Kalau kita membaca Tadi di dalam Ephesus Dikatakan di sana Saudara-saudara Saya akan membaca Dari ayatnya Yang ke 19 Dikatakan di sana Dan janganlah Ayat yang ke 18 Dan janganlah Kamu mabuk oleh Anggur Karena anggur Menimbulkan Hafa nafsu Tetapi hendaklah Kamu penuh Dengan roh Dan Berkata-katalah Seorang kepada Yang lain Di dalam Masmur Kidung puji-pujian Dan nyanyian rohani Bernyanyi Dan Bersoraklah Bagi Tuhan Dengan Segenap hati Ucapkanlah syukur Senantiasa Atas segala sesuatu Dalam nama Tuhan Kita Yesus Kristus Dan seterusnya Jadi orang yang dipenuhi Roh kudus Itu akibatnya Adalah Yang dipenuhi Sukacita Tuhan Mulutnya penuh Dan ucapan syukur Dia mempunyai Keberanian untuk Memberitakan Injil Hidupnya menjadi Suci Dan lain sebagainya Saudara Akibat Baptisan roh kudus Orang tidak Percaya Menjadi percaya Akibat Kepenuhan roh kudus Orang yang Tidak Yang tadinya Tidak dipenuhi Sukacita Sekarang bersukacita Penuh Dan ucapan syukur Berani Memberitakan Injil Hidup suci Dan lain sebagainya Saudara Nah Saudara Ini adalah Empat Perbedaan Antara Baptisan roh kudus Dan Kepenuhan roh kudus Dan sekarang Saudara Kita akan Membahas Sedikit Mengenai dua hal penting Dua hal penting Yang tidak boleh kita Salah pahami Mengenai kepenuhan roh kudus Saudara Saya sudah sedikit Menjelaskan tadi Saudara Bahwa Orang Boleh saja Melayani dengan baik Dan menjadi Berkat bagi banyak orang Tetapi tidak dipenuhi Oleh roh kudus Saudara Jadi Orang yang mempunyai Kebiasaan Berkotbah Dengan sangat baik Atau melayani dengan sangat baik Mungkin tetap bisa melayani dengan sangat baik Bahkan orang yang mungkin mempunyai suara yang bagus Memuji Tuhan dengan suara yang baik Begitu bagus dan indah Mungkin tetap bisa memuji Dengan indah dengan baik Tanpa harus dipenuhi oleh roh kudus Dan mereka yang mendengarkan pelayanan semacam itu Akan tetap mendapat berkat Walaupun orang yang melakukan tadi Tidak dipenuhi oleh roh kudus Saya memberikan satu contoh Saudara Ada seorang pendeta Yang pernah Beberapa kali terlibat dalam Kebaktian Kebaktian penginjilan Daripada Billy Graham Saudara Orang ini Saudara Suatu saat Karena Sesuatu Alasan tersebut Diberiksa oleh dokter Lalu diberi Semacam Satu obat tertentu Saudara Tetapi Kemudian pendeta ini Saudara Menjadi kecanduan Obat itu Saudara Dikit-dikit Dia minum obat itu Akhirnya semacam Mendapatkan Semacam kecanduan Ya mungkin Semacam kecanduan Narkoba Saudara Maka Dia tidak bisa lepas Dari obat itu Saudara Tapi Sementara itu Sementara kecanduan Yang bermasalah ini Kecanduan yang berdosa Ini Saudara Terhadap satu obat Tertatu tadi Saudara Saudara Dia tetap masih bisa Kotbah Dan jemaat-jemaatnya Berkata Kami masih tetap Dapat berkat Saudara Masih tetap Ikut aktif Beberapa kali Di dalam Kebaktian-kebaktian Penginjilan Daripada Billy Graham Dimana juga Dia ikut melayani Saudara Jadi Bisa saja Seseorang Hidupnya Tidak berkenan Di hadapan Tuhan Tetap masih bisa berdiri Di mimbar Asalkan dia Kotbahkan firman Tuhan Dan dia tidak Selewengkan firman Tuhan Dan tetap Menjadi berkat Bagi orang lain Walaupun Hidupnya tidak dipenuhi Oleh Ruhu Kudus Karena hidupnya Sedang bermasalah Saudara Maka sebetulnya Bagi kita Hamba Tuhan Ini adalah Satu kecelakaan Ya Saudara Jangan kira Waktu kita Kotbah Lalu orang dapat berkat Terus menerus Dapat berkat Lalu hidup kita Sembarangan Saudara Dan hidup kita Yang sembarangan Ya Tidak menyebabkan Kotbah kita Berubah menjadi buruk Ya Karena memang kita Sudah terbiasa Kotbah baik Kotbah ajaran Alkitab Tetapi Saudara Kecelakaannya adalah apa Kita sedang bermasalah Dan tidak dipenuhi Oleh Ruhu Kudus Dan kita sedang Mengecewakan Bahkan menyakiti Hati daripada Tuhan Dan pada saatnya nanti Mungkin kita akan Menerima disiplin Daripada Tuhan Saudara Jadi Harus dibedakan Dengan jelas Saudara Bahwa tidak Setiap orang yang Kotbah bagus Melayani dengan bagus Memberikan nasihat Kepada orang lain Dengan bagus Menyanyi di gereja Dengan bagus Pasti dipenuhi Oleh Ruhu Kudus Saudara Ini Hal yang pertama Yang kita tidak boleh Salah pahami Hal yang kedua Saudara Itu Mengenai kaitan Antara kepenuhan Ruhu Kudus Dengan Karunia Karunia Roh Kudus Atau Karunia Karunia Rohani Ya ada Bernubuat Ada yang mengajar Ya ada yang memberikan Pimpinan Atau memimpin Menasihati Dan lain sebagainya Saudara Nah saudara-saudara Seseorang yang Mempunyai Karunia Rohani Tertendu Misalnya Mengajar Dia begitu Pintar Mengajar Begitu hebat Mengajar Karena memang Dia mempunyai Karunia Roh Mengajar Saudara-saudara Maka orang ini Tetap saja Setiap tampil Mengajar Akan tetap Bagus Walaupun mungkin Dia sedang Bermasalah Walaupun mungkin Dia sedang Jatuh Dalam dosa Tertentu Dan pada saat Dia sedang Bermasalah Atau jatuh Dalam dosa Tertentu Pasti Roh Kudus Tidak memenuhi Dia Saudara-saudara Maka Saudara-saudara Jadi Artinya Orang Yang mempraktekan Karunia Rohani Tetap Masih bisa Praktekan Karunia itu Dan begitu baik Begitu hebat Di hadapan orang lain Walaupun Dia tidak Dipenuhi Oleh Roh Kudus Jadi Tidak setiap Orang yang Mengajar Hebat Karena mempunyai Karunia Mengajar Orang Kotbah hebat Karena mempunyai Karunia Bernubuat Atau Kotbah dengan hebat Atau Orang memberikan Nasihat dengan Baik sekali Karena dia Mempunyai Karunia Menasihati Atau Memberikan Pelayanan Atau Apa saja Karunia yang Dia punya Dia lakukan itu Dan begitu Baik Itu tidak Berarti Bahwa dia Pasti dipenuhi Oleh Roh Kudus Itu bisa Berjalan Tetap Selalu baik Karena memang Dia mempunyai Karunia itu Dan karunia yang Diberikan kepada kita Tidak ditarik Kembali oleh Tuhan Allah Maka seorang Pengajar yang hebat Tetap Mengajar dengan Hebat Walaupun mungkin Dia jatuh dalam Dosa tertentu Wah ini Berbahaya sekali Maka Dengan demikian Ini peringatan Keras bagi jemaat Bagi orang-orang Kristen Kita Tidak boleh ditipu Oleh Penampilan Karunia-karunia Rohani yang hebat Ya Kemudian kita Menutupi Segala sesuatu Yang tidak beres Dan kita Menganggap Buktinya Dia melayani Masih baik Kok khutbah Masih baik Yang menasih Orang masih baik Melakukan seluruh Pelayanan masih baik Dia nyanyi Suaranya masih Begitu bagus Pasti dia dipenuhi Roh Kudus Pasti tidak ada masalah Ini salah Bisa saja Seseorang yang berdosa Maksud saya Seorang yang Sedang jatuh Dalam dosa tertentu Dan tidak dipenuhi Oleh Roh Kudus Masih melakukan Pelayanan dengan baik Dan ini menjadi Peringatan keras Bagi kita semua Baik mereka yang Mempraktekan Karunia-karunia Rohani Maupun kita Yang Menjadi jemaat Ya Suaranya Yang boleh mendengarkan Pengajaran Menerima pelayanan Dan lain sebagainya Ini Dua hal yang Tidak boleh Disalahpahami Lalu Yang berikut Sebagai tambahan Mungkin Saya perlu Ya Menjelaskan Mengenai Dua ciri Yang paling menonjol Daripada orang Yang kepenuhan Roh Kudus Saya menyebut Banyak tadi Hati dipenuhi Suka cita Mulut penuh Dan ucapan syukur Mempunyai semangat Berani Berani memberitakan Injil Tidak kompromi Taat kepada Tuhan Tunduk kepada Otoritas Tuhan Dan lain sebagainya Saudara Tetapi ada Dua ciri Yang paling penting Daripada Orang yang Dipenuhi oleh Roh Kudus Saudara Dan ciri ini Pasti Kalau kita melihat Ciri itu Dari seseorang Tertentu Maka kita yakin Ini pasti berasal Dari Tuhan Dan itu pasti Betul-betul Kepenuhan Roh Kudus Dan tidak mungkin Ditiru Oleh setan Saudara Apakah itu Saudara Yang pertama Itu hidup suci Kalau suka cita Seseorang Kristen Yang ditampilkan Keluar Belum tentu Itu hasil Daripada Kepenuhan Roh Kudus Bisa jadi Itu suka cita Yang palsu Ada banyak Orang Kristen Di gereja Teriak Haleluya Puji Tuhan Senyum sana Senyum sini Mesem Mesem Istilahnya orang Jawa Guyang-guyu Jabat tangan Dan orang Begitu Baik sekali Kelihatan suka cita Kelihatan gamai Tapi mungkin Dia sedang bermasalah Jadi suka cita Bisa ditipu Mulut ucapan syukur Yang palsu ada Mau ucap syukur Kepada Tuhan Tapi hatinya lain Tapi kalau hidup Suci Tidak bisa dipalsu Orang kalau tidak berjina Tidak berjina saja Kalau hatinya suci Hatinya suci saja Kalau dia tidak korupsi Maka dia tidak korupsi saja Tidak bisa ditiru Saudara Tidak bisa dipalsukan Itu Jadi hidup yang suci Itu adalah ciri yang Paling menonjol Daripada Orang yang dipenuhi Oleh roh Oleh roh kudus Saudara Maka Saudara-saudara Hidup yang suci Yang mesti Sebetulnya menjadi Indikator penting Saat kita mengamati Seorang hamba Tuhan Atau mengamati Orang-orang percaya Di sekitar kita Saudara-saudara Dan Kalau dia terus Di dalam Konsistensi ya Dalam kehidupan Yang suci Maka kita boleh katakan Dia adalah orang yang Dewasa Imannya Atau dewasa Rohaninya Lalu yang kedua Lalu yang kedua Ciri yang paling menonjol Yang juga Tidak bisa dipalsukan Itu adalah Keberanian Yang tanpa kompromi Untuk memberitakan Injil yang sejati Dan juga mengajarkan Firman Tuhan yang sejati Ini tidak bisa Ditiru Atau dipalsukan Saudara-saudara Orang kalau betul-betul Berani Memberitakan Injil yang sejati Menyatakan Yesus Juru Selamat Tuhan satu-satunya Seperti itu Saudara Lalu kemudian Mengajarkan firman Tuhan berdasarkan Alkitab tanpa kompromi Maka itu Pasti dipenuhi Oleh roh kudus Ciri sejati Dari orang yang Kepenuhan roh kudus Dan saudara-saudara Hal ini Tidak bisa dipalsukan Saudara Maka Dua hal ini Yang Dua ciri ini Yang perlu kita perhatikan Saudara Dan juga ini Biarlah menjadi Pelajaran penting Bagi kita Untuk kita boleh Mengawasi Mengamati hidup kita sendiri Jangan-jangan Sukacita yang Muncul Di permukaan Dari kehidupan kita Itu palsu Jangan-jangan Ucapan syukur kita Palsu Jangan-jangan Ketika seorang istri Menyambut suami Palsu Seorang suami Sambut istri Cium istri Palsu Bisa Saudara-saudara Seorang pendeta Mesem-mesem Di gereja Kotbah Wah Seakan-akan Murah senyum Tapi Sampai di rumah Terhadap istri Dan anak-anaknya Seperti Macan Seperti singa Yang siap menerekam Saudara-saudara Maka Saudara-saudara itu bisa dipalsukan semua Itu semua bisa diduplikat Saudara-saudara Tetapi kalau hidup suci Tidak bisa dipalsukan Orang hidup suci Ya hidup suci Tidak hidup suci Hidup dalam dosa Ya hidup dalam dosa Saudara Either or ya Saudara-saudara Tidak bisa campur bawah Antara keduanya Sama juga Dan orang yang berani Tanpa kompromi Beritakan Injil Tanpa kompromi Berani Menyatakan Kebenaran Alkitab doktrin Yang sejati Ini juga tidak bisa dipalsukan Orang benar Dalam memberitakan Injil Dengan berani Tanpa kompromi Maka dia benar Berani Tanpa kompromi saja Ya Tidak bisa dicampur Dengan ketakutan Ya Ketidakberanian Saudara-saudara Jadi Saudara-saudara Dua ciri ini Yang perlu menjadi perhatian kita Sehingga dengan demikian Kita boleh mengoreksi Hidup kita Ya Apakah kita Sudah dipenuhi Orang kudus Atau tidak Jika belum dipenuhi Maka kita usahakan Taat kepada Tuhan Rajin membaca Alkitab Rajin berdoa Ya Melakukan setiap pelayangan Dan sungguh-sungguh Dan dengan demikian Kita dipenuhi oleh Rauh kudus Secara terus Menerus Orang dana Jika kita jatuh dalam dosa Cepat-cepat bertobat Dan minta ampun Kepada Tuhan Ya Kalau kita sudah melakukan Kesalahan Cepat-cepat sadar Dan kita boleh bertobat Dengan demikian Maka Rauh kudus kembali Memenuhi kehidupan kita Sehingga kehidupan Kristen kita Menjadi kehidupan Kristen Yang berbuah lebat Demikian penyampaian materi Yang saya bisa sampaikan Mari kita berdoa Terima kasih